Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Giveri jadi pada video ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan adjust valve pada engine yang menggunakan empat silinder dan enam silinder jadi untuk cara ini lebih efektif dan lebih cepat Oke yang pertama kita pahami dulu terminologi atau istilah-istilah yang ada pada engine yang pertama disini ada TDC atau top dead center yaitu posisi paling atas dari gerakan piston kemudian ada istilah BDC atau bottom dead center yaitu posisi paling bawah dari gerakan piston kemudian ada istilah stroke atau langkah jadi stroke ini menunjukkan jarak yang ditempuh oleh piston untuk bergerak dari bottom dead center menuju top dead center atau sebaliknya kemudian disini ada istilah bor bor adalah diameter combustion chamber atau diameter ruang bakar kemudian ada istilah displacement jadi untuk displacement yaitu perkalian antara bor area dengan stroke kemudian ada istilah compression ratio jadi compression ratio ini adalah perbandingan antara total volume dengan compression volume untuk engine diesel compression ratio nya adalah 16,5 banding 1 sampai 19,5 banding 1 Oke teman-teman jadi seperti ini ya posisi dari piston pada ruang bakar untuk engine yang menggunakan enam silinder Nah disini ada dua fairing order yang pertama adalah 153624 atau 142635 tapi kebanyakan yang ada di alat berat yaitu 153624 selanjutnya disini ada engine 4 silinder jadi posisi pistonnya akan seperti ini ya ini posisi piston pada silinder nomor 1 dengan silinder nomor 4 akan sama jadi ketika silinder nomor 1 terjadi langkah kompresi maka silinder nomor 4 akan terjadi langkah pembuangan nah disini untuk engine diesel 4 silinder terdapat fairing order 1342 atau 1243 dari fairing order ini kita bisa menentukan atau melakukan adjust valve dengan prosedur yang sangat efektif Oke teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan cara mudah melakukan adjust valve pada engine dengan fairing order 153624 153624 kemudian kita tuliskan pada top compression silinder nomor 1 yaitu kita tulis fairing ordernya 1536241 kemudian pada top compression silinder nomor 6 kemudian kita tuliskan urutan dari fairing ordernya tadi 6241536 kemudian kita tarik garis lurus dari atas yaitu pada top compression silinder nomor 1 dan top compression silinder nomor 6 jadi garis ini yang akan membagi dua bagian untuk sisi kiri yaitu exhaust valve dan sisi kanan yaitu intake valve jadi ketika posisi dari top compression silinder nomor 1 maka untuk eksos valve pada silinder nomor 153 itu bisa dilakukan penyetelan dan pada intake valve untuk silinder nomor 241 bisa dilakukan penyetelan setelah top compression silinder nomor 1 setelah top compression silinder nomor 1 sudah kita lakukan penyetelan katup semua maka playwheel bisa kita putar 360 derajat atau satu putaran sampai ketemu top compression silinder nomor 6 pada top compression silinder nomor 6 valve yang bisa di adjust yaitu 624 untuk exhaust valve dan 536 untuk intake valve jadi untuk garis tengah ini adalah posisi ketika overlapping jadi ketika overlapping maka kedua valve akan terbuka posisinya sehingga pada top compression silinder nomor 1 maka intake dan exhaust valve pada silinder nomor 6 akan tertekan keduanya sehingga disini tidak bisa dilakukan penyetelan ketika top compression silinder nomor 6 maka pada silinder nomor 1 akan terjadi overlapping dan kedua valve nya itu akan tertekan sehingga tidak bisa dilakukan penyetelan untuk engine Volvo berbeda ya teman-teman jadi tidak seperti ini untuk engine Volvo terdapat marking nya atau tandanya pada camshaft bagian depan disitu tertulis angka 1 sampai 6 dan V1 sampai V6 untuk angka 1 yaitu pengajasan atau penyetelan dilakukan pada intake valve dan jika ada tanda V1 sampai V6 itu adalah untuk exhaust valve jadi langkah seperti ini tidak bisa dilakukan pada engine Volvo selanjutnya untuk engine diesel 4 silinder disini fairing order nya 1342 pada top compression silinder nomor 1 kita tuliskan fairing order nya 1342 1 kemudian pada top compression kompresen silinder nomor 4 kita tuliskan fairing order nya 421 34 kemudian sama seperti tadi yaitu kita tarik garis lurus dari atas jadi pada top compression silinder nomor 1 exhaust valve exhaust valve pada silinder nomor 1 dan 3 bisa kita lakukan penyetelan dan intake valve pada silinder nomor 2 dan 1 juga bisa kita lakukan penyetelan kemudian setelah itu kita putar 360 derajat sampai ketemu top compression silinder nomor 4 kita bisa melakukan penyetelan pada exhaust valve silinder nomor 4 dan 2 dan intake valve pada silinder nomor 3 dan 4 semoga video ini bermanfaat untuk semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh